Koperasi Janatul Ummahati Sobirit adalah kooperasi berjenis kooperasi serba usaha yang terbentuk dari sekumpulan majelis taklim Masjid As-Sobirin yang pada mulanya memiliki visi memerangi rentenir kooperasi dengan bunga yang besar. Didorong rasa prihatin dan peduli kepada sesama ibu rumah tangga di wilayah Cempedak, Kota Tanjung Pinang, Kooperasi Jus terbentuk pada 24 November 2017. Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat di sini untuk menjadi anggota kooperasi itu sangat-sangat sulit. Paling gitu aja nanti juga bubar, tapi insya Allah karena ini kita komitmen mendasari dengan pengurus ini kita meletakkan dasar-dasar agar nanti regenerasi apa kalau kita udah meletakkan dasar dengan kejujuran, kebersamaan, kasih sayang dan cinta, saling menghargai. Di awal berdirinya, kooperasi Jus berjalan dengan 22 orang anggota. Pada saat itu, kooperasi baru memiliki kewajiban simpanan pokok sebesar Rp25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp5.000 dan dapat melayani pinjaman yang masih rendah yaitu Rp150.000. Seiring berjalannya waktu, kooperasi ini mengambil peranan terhadap pertumbuhan usaha atau UMKM anggotanya agar lebih maju dari sebelumnya dan bertahan dalam keadaan yang sulit. Masa-masa ini pernah membuat para pengurus dan anggota hampir kehilangan semangat untuk memperjuangkan kooperasi mereka. Sri Lestari menjelaskan bahwa kooperasi yang diketuainya kini telah memiliki unit usaha UKMR yang dapat melayani beberapa kebutuhan para anggotanya. Total anggota kooperasi JUS kini sebanyak 125 orang. UKMR tersebut terbentuk pada 2014. Awalnya tidak langsung mampu menghasilkan keuntungan dan malah sebaliknya pernah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Harapan saya mudah-mudahan khususnya untuk anggota dan pengurus masyarakat di sini agar kooperasi ini tetap berlanjut bahkan jaya. Mudah-mudahan toko ini bisa menjadi supermarket seperti supermarket yang lainnya. Bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan dari dinas terkait juga diakuinya sangat membantu mereka untuk dapat tetap bertahan dan bertumbuh menjadi mandiri. Sri Lestari mengakui bahwa tanpa partisipasi aktif seluruh anggota, mustahil kooperasi yang mereka dirikan ini dapat bertahan hingga menghasilkan keuntungan yang terus menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Jangan takut karena semuanya itu bisa-bisa berjalan asal ada kemauan, peka, yang penting ya prihatin, kejujuran dan apa adanya niat-niat kita. Dan rasanya apalah artinya hidup kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain sekecil apapun itu. Terima kasih. Terima kasih.